Halo selamat menikmati Gimana kabarnya? Sehat buat teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu senantai saya sehat ya Dan gimana teman-teman semuanya? Mudah mau nanya nih buat teman-teman semuanya Ada gak sih teman-teman semuanya ini benci gitu sama orang? Bencinya itu sangat luar biasa gitu teman-teman Nah buat teman-teman jangan dibiasain buat benci ya Karena hati ini bakalan hitam dan bakalan Gimana ya? Bakal connect Kalau kita terbenci banget sama teman-teman Karena dari sudut pandang mata kita nanti kita bisa ketahuan tuh Tuh orang benci apa enggak sama kita Nah itu bisa dilihat dari sudut pandangnya Dari pandangan mata kita Nah kali ini Bundan bakalan kasih tips and trick Buat teman-teman semua Dalam menghilangkan rasa benci Yang ada di hati teman-teman semuanya Karena sangat benci bener sama orang yang Telah menyakiti teman-teman semuanya kayak gitu Nah apa sih Trips and trick-nya buat ngilangin sakit hati gitu Jawabannya cuma satu teman-teman Yaitu adalah Solawat Kenapa solawat? Dengan solawat teman-teman bakalan ngerasain tuh Tan hati dan pikirannya teman-teman tuh bakalan tenang kayak gitu Dan bakalan dimudahkan oleh Allah SWT jalan-jalan kita kayak gitu Untuk mendapatkan sesuatu kayak gitu Jadi kayak kita nih semua pengen hati kita itu bersih Jernih dan memaafkan tuh orang Solawatin Solawatin Setiap hari baca solawat Allah masyadil muhammad Walalai syadil muhammad Watatum Sallallahu alaihi muhammad Sallallahu alaihi muhammad Nah dalam hati teman-teman semuanya Setiap hari solawat Setiap hari solawat Insya Allah di akhirat kelak Kita mendapatkan safat Mudah-mudahan dikumpulkan di surganya Allah SWT Yaitu surganya Firdaus Amin Baik teman-teman Kali ini Bondan bakalan share Testimoni teman-teman Solawat everyday Dimana beliau ini Punya testimoni keajaman solawat Dalam memaafkan seseorang Dengan mengamalkan solawat setiap harinya Nah kalian pasti perasakan kan Langsung aja Cek Testimoni dari teman-teman Semuanya Ditinggalin saat sudah mau nikah Saat semuanya sudah siap Karena suatu alasannya Yaitu gak direstui kakaknya Yang belum nikah Terus Selang beberapa bulan Dia nikah sama orang lain Tanpa ngasih kabar Tanpa ngundang Padahal kita putus Gak ada masalah Gak ada apa-apa gitu Saya tidak pernah Dendam dan mencoba Mengikhlaskan Dan memperbanyak selawat Agar ditenangkan hati Selang dua bulan Setelah dia nikah Allah tunjukkan kuasanya Dia menghubungin lagi Dan menyesal Udah nikah dengan pilihannya Nangis Minta maaf Karena dia ngerasa Dia dosa Dan kena karma Dan dalam pernikah Hanya dua bulan Yang singkat Dia gak pernah mendapatkan kebahagiaan Dan saya saranin dia Juga dawakan Salawat Agar mendapatkan Yang terbaik Dalam hidupnya Masya Allah ya Beliau ini sangat luar biasa Tegarnya Iya Beliau ini bisa dikatakan Kayak pun kan nih Bisa dikatakan Ditinggal nikah Tapi ini beda kasus Karena beliau ini Gak dikasih kabar Kayak gitu ya teman-teman Dan Si wanitanya ini Nikah Tanpa kabar Dan Selang dua bulan Ngabarin dia Kalau dia gak Bisa dikatakan Apa ya Kurang Menyesal dengan pilihannya Gitu loh Dan Si Kakak ini Tegar banget Karena nyaranin si wanita ini Untuk mendapatkan salawat Masya Allah ya Karena dengan salawat Emang tenang Hati ini jadi bakalan Adem teman-teman semuanya Jadi buat teman-teman semuanya Buat ngelupain Orang yang telah tinggalin teman-teman semuanya Dengan salawat Langsung aja kita Ke slide yang selanjutnya Nah ini kasus kedua Teman-teman semuanya Beliau ini Benci sama seseorang Tapi dengan salawat Beliau bisa memaafkan Dengan salawat Beliau bisa Mengontrol hatinya Untuk tidak membenci seseorang Kayak itu Nah Testimunnya sih kayak gini teman-teman Aku banget kak Alhamdulillah ku udah berubah 5 tahun Mau 6 tahun Masya Allah Ini kalau kredit Apa ya Sariah Atau kredit Kendaraan ini sudah lunas Kreditnya ada 3 tahun Ini sudah sampai 6 tahun Sudah lamaran Mau nikah gak jadi Dan salawat lah Yang menyembuhkan hati Masya Allah Bablas gak ada Keingat apapun He 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 Kata beliau Masya Allah ya Beliau Ditinggal Sudah mau lamaran Ini kan Mau nikah gak jadi Kedera Allah Beliau udah kena 5-6 tahun Teman-teman semuanya Itu bisa dikatakan Apa ya Hubungan yang sama Luar biasa lah Karena terjalin lebih Dari bertahun-tahun Teman-teman Tapi Kedera Allah Kalau gak jodoh Emang Kita harus nerima Atau legowo Dan salawat lah Yang akan mengikhlaskan Teman-teman semuanya Jadi buat teman-teman semuanya Yang ditinggal kelamaran Yang ditinggal nikah Buruan Salawat Karena bakalan mendapatkan Safaat Dengan cara Menyembuhkan hati Hilang Bablas Kata si teman ini sih Bablas Gak ada Keingat apapun Nah Patut dicontoh Dan patut dipraktekan Ya teman-teman Nah lanjut Ke slide yang ketiga Teman-teman Slide ketiga ini Kita ambil dari teman juga Yang ada di member Salawat everyday Dimana beliau Mengamalkan salawat Untuk mengikhlaskan Teman-teman Nah Ceritanya segini Aku dong Hehehe Alhamdulillah begitu Cepat bisa lupakan dia Sekarang benar-benar ikhlas Karena jodoh kita Sudah ditetapkan Allah Tinggal kita cara Menyemputnya gimana WK WK Nah Buat teman-teman semuanya Beliau ini Bisa dikatakan Menerima Takdir Jika Memang jodoh itu Sudah ditetapkan oleh Jadi buat teman-teman semuanya Gak usah khawatir Suat jodoh Karena Allah itu sudah Ngatur Gimana sih Cara kita menyebutnya Kayak gitu Dengan cara baik Atau cara yang tidak baik Ini slide yang terakhir Yaitu slide keempat Dimana beliau ini juga Mengamalkan salawat Untuk Mengikhlaskan seseorang Yang beliau Suka Ataupun Spesial lah Kayak gitu Slide yang keempat Ceritanya sih kayak gini Teman-teman WK 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 Selawatan niat ikhlasin mantan Yang ternyata makin jaya Udah hanya gara-gara Gak diredoi Orang tua Waduh Kalau orang tua mah Gimana ya Karena ridho orang tua itu ya Ridho Allah SWT juga Gitu ya Beneran move on Saya yamin Ridho gitu Terus tau-tau Ada yang mau Komitmen Dan langsung Asisi orang tua Masya Allah Tapi akadnya Masih nunggu Beberapa bulan lagi Mohon doanya Yamin Masya Allah Semoga selalu Senantiasa Dilimpahkan oleh WSW Semoga Pernikahannya Dilancarkan oleh WSW Nah beliau ini Gak diasisi sama orang tuanya Soal hubungannya Yang pertamanya itu Dan kodraullah Allah ngirim yang lebih baik lagi Dan alhamdulillahnya Langsung diasisi sama orang tuanya Dan Langsung mau Akad teman-teman Mudah-mudahan Temannya kita ini Dilancarkan lah Segala urusannya ya Untuk menuju Ke yang halal Amin Amin Ya Rabbul Alamin Baik Teman-teman semuanya Itu tadi Empat Eh salah itulah Empat Empat testimoni Teman-teman semuanya Dalam mendapatkan salawat Untuk mengikhlaskan Atau memaafkan Orang yang telah Menyakit di kita Nah buat teman-teman semuanya Bisa dipraktekkan Setiap harinya Dengan bersolawat Untuk Memaafkan Atau mengikhlaskan Seseorang Kayak gitu ya Ingat teman-teman Jangan diajari hati Buat membenci Karena sungguh Itu perbuatan yang gak suci Teman-teman Karena hati Bakalan segumpal Darah Kalau kita Ajak untuk berbuat Dengki Itu bahaya Nanti kita buat tutup Hitam Jadi buat teman-teman semuanya Ayo Perbanyak salawat Setiap harinya Teman-teman salawat itu Gak perlu wudhu Teman-teman salawat itu Bisa dilakukan di motor Ataupun Di kendaraan Ataupun Lagi di masjid Ataupun Lagi di sekolah Ataupun lagi di ruang kerja Iya Simple men Tapi Anfaat dan Safatnya itu Luar biasa Dan salawat Teman-teman harus praktek Buat salawat Setiap harinya Insya Allah Bakalan Ada Perubahannya Jangan lupa Salawat Oh iya teman-teman semuanya Bonan minta tolong Bantu channelnya Bonan ini Berkembang dengan cara Klik like Comment Subscribe Dan di Share videonya Dan jangan lupa ya Di subscribe Itu penting banget Nanti bisa Memberikan informasi-informasi Mengenai salawat ya Nah terima kasih Buat teman-teman semuanya Yang telah Menonton video Testimoni salawat ini Saya akhiri Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Empat Empat